Halo, terima kasih ya ke teman-teman semua yang masih setia di Ngoce! Karena memang masih banyak keseruan yang akan kita hadirkan ya Pak? Betul banget, dan kali ini kita mau membacakan berita-berita yang sangat seru dan juga hangat di segmen Harta Tata Berita! Nah, berita pertama di segmen ini jauh-jauh di impor dari Korea Utara Wow, korut? Korut, bener, kalau yang buling namanya koprol Kalau kelapa itu namanya kopior Salah, parut Korut, parut bener ya? Seperti kita tahu ya, kepopulerian Squid Game sudah menyebar ke seluruh dunia Pak Sampai di kampung-kampung aja bocah ingusan sekarang mainnya tuh lampu hijau-lampu merah Tapi di jalan raya Simpangan biasa Namun ada satu negara yang sangat melarang warganya untuk nonton Squid Game Wah, iya bener banget nih negara itu adalah Korut, Korea Utara Jadi aturan ini sangat ketat diberlakukan, Kim Jong Unj Kim Jong Unj, aduh, unyu sekali Kim Jong Unj Tapi tidak dengan hatinya Tentang serial yang happening ini nih Tidak tanggung-tanggung, hanya juga pidana yang berat Belum lanjutnya seorang penyelundup plasbis berisi serial ini ditangkap Setelah sebelumnya sekelompok anak SMA di penjara karena kedapatan nonton Squid Game Di penjara nonton? Di penjara gara-gara nonton Squid Game Tak hanya murid-murid itu yang dihukum, wali kelas dan kepala sekolahnya pun ketiban sial Karena diberhentikan dari tempat kerjanya karena dianggap tak bisa mengatur muridnya Ya Allah Dan gara-gara Squid Game ini penjual flash disk tadi akhirnya dieksekusi mati Kenapa? Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan oleh pemerintah Korea Utara untuk memutus penyebaran konten asing Aaaaah... Bahaya... Aduh... dihukum mati udah kayak membunuh orang Dan isinya tuh Squid Game gitu Iya... Itu gimana kalo dia nyelundupin Squidward? Masih dia bakalan dihiniin juga Nyelundupin Squidward ya? Si Spongebob gak ada temen ya? Enggak ada temen Tapi resikonya serem Maksudnya kayak gak sepadan Kok serem banget ya? Mungkin kasian juga tadi ada buru yang dipecat kan gara-gara muridnya yang nonton Kepala sekolahnya juga Yah dia gagal deh jadi PNS Korut Jadi PNS Korut gagal Nah kita sekarang beralih ke dunia musik, Fa Penggemar Adele pasti lagi seneng sekaligus galau berjamaah setelah album 30 dirilis akhir November kemarin Ini adalah album pertama Adele yang keluar sejak album terakhirnya 6 tahun yang lalu Jadi lagu-lagunya pasti khas Adele nih Lagu-galau gimana gitu ya Dan pastinya sudah disusun sedemikian rupa semuanya lagunya agar bercerita dari awal sampai akhir Nah yang menarik adalah Adele juga berhasil meyakinkan platform mendengarkan musik Spotify Untuk menghilangkan tombol shuffle atau acak untuk semua album Oh nah jadi dia tidak bisa di shuffle loh Saking berpengaruhnya Diva Inggris ini Platform mendengarkan musik terbesar di dunia itu langsung beneran menghapus tombol acak tersebut, Fa Adele mengatakan bahwa musisi seperti dirinya menyusun karyanya tidak sembarangan Dan ingin pendengarnya mendengarkan karya sesuai dengan yang diinginkan oleh sang musisi Oh bener-bener Kece bener dah nih Mbak Adele keren dah Iya 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 Kayak dia bisa mewakili seluruh penyanyi-penyanyi Iya Ten up comedy Bener aku juga bangga loh sama Mbak Adele Ternyata ini gara-gara Mbak Adele ya Aku juga termasuk penggemar berat Apa Adele lagu-lagunya? Ternyata ini gara-gara Mbak Adele Bagus nih suara lu Tapi suara lu kayak cewek tau Suara lu kayak cewek bangking Iya ya Oke Nah kalo yang satu ini berita bahagia dari Indonesia nih bang Oke Jadi berita dari dunia hiburan nih sutradara spesialis film horror Indonesia Timo Chahyento dipercaya untuk menyutradarai remake film zombie terkenal dari Korea Selatan Train to Busan Wow Jadi film Hollywood ini nantinya akan mengambil set di New York Amerika Serikat dengan judul Last Train to New York Wow keren ya Yang film Korea itu kan yang zombie-zombie di kereta api itu kan Betul-betul Ya ampun dia gak pernah aja nih kereta api dari Depok pagi ya Gita lu tau gak sih yang Iya Dia tuh lu berdiri nih Tapi lu tidur lu gak bakalan jatuh Itu zombie masuk, zombie ah Bisa ternyata Sekalinya mau masuk sama satpam digini-gini Zombie gak ada harga dirinya Dan Timo akan bekerja sama dengan produser film Hollywood ternama James Wan James Wan sendiri adalah sutradara berbakat dari Australia Tapi kelahirannya Malaysia yang menyutradarai Aquaman Dan memproduseri film horror terkenal Seperti Conjuring, Annabelle, dan Insidious Wah Ini deretan film horror besutan Timo Nih seperti The Night Comes For Us Headshot dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 Keren banget ya Aku semua nonton tuh Headshot Headshot nonton Sebelum Iblis Menjemput Nonton Ayat 1 nonton Situ Chelsea Islam sama Pevita Night Comes For Us Lu nonton belum? Belum Wah itu Iko Wais Berantem Sama istrinya Salah Iko Salah Iko Nah cerita lain dari Nihuburan datang dari Jepang Tapi lekat banget sama Gen X di Indonesia nih Pak Semua Gen X pasti akrab sama namanya Kotaro Minami Apalagi kalo udah berubah jadi Kamen Rider Black Atau Kesatria Bajah Hitam Marah Pak tau gak sih? Apa? Kamen Rider Black itu? Enggak Yang Pedang Matahari Enggak Kamen Rider? Enggak Gue kayaknya gak nonton TV Yang Ki 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 Gue gak tau ya? Gue gak nonton TV Bang jadi ini ada kabar yang kurang sedap nih Karena pemeran Kotaro Minami yang bernama Tetsuo Okurata ini Kini lagi bikin kontroversi Wow kenapa tuh? Jadi April lalu pada ulang tahun Kamen Rider kelima puluh Ia membuat live streaming untuk penggemar Kamen Rider Yang menyebalkan untuk para fans yang udah join Mereka setengah dipaksa untuk menyumbang uang Dengan bilang untuk apa kalian disini kalo tidak menyumbang Oh gitu Dan beberapa orang yang menyumbang juga mengaku Sampai menyumbang beberapa kali karena terus dikejar untuk memberi lebih Hingga dirinya merasa terancam Yo Dan menyakitkan para fans Tetsuo Okurata sempet bilang kalo dulu ia hanya kebetulan saja Jadi pemeran Kamen Rider dan tidak menyukai cerita serta karakternya Wah kok pas Dan beberapa saat setelah streaming kontroversial itu Dirinya membantah sendiri ucapannya dan mengatakan bahwa Dia sedang frustasi karena kondisi keuangannya lagi gak stabil Ah kondisi gak stabil malah ini ya apa namanya Bentak-bentak Bentak-bentak orang efek pandemi ya Ya mas ya oh ternyata Kamen Rider gak ada job juga ya mas ya Iya Sama kayak kita ya Mending jadi stand up komedian aja deh Gitu Tapi stand up komedian juga kadang gak ada uangnya Ya tapi paling gak kan Kita gak mau nyebalkan kayak dia ya Oh gitu Ya jangan gitu dong mbak Mas Tetsuo Kamu kok gitu Tapi sekarang tuh live streaming tuh bisa disawer Oh iya pake beberapa itu kan Apa namanya aplikasi gitu-gitu kan Ya hadiah-hadiahnya misalnya hadiah boneka tuh Aduh mahal seribu poin Oh gitu Mawar satu poin Itu ini deh kayaknya Aku sering nonton live-nya Mumu Oh ini Mumu yang apa Bang berikan gipsnya dong bang Gitu ya bang Bang super carnya dong bang Gitu ya Ini nih kasih nih kasih gitu Itu lebih kayak NO nya sih Iya sih kalo Mumunya banyak yang cabut Kayaknya kalo Mumunya kayak video call whatsapp aja gitu Yang nonton tuh kayak yaudah grup whatsapp aja Ya gak usah kalo itu mah pribadi jatuhnya Nah temen-temen jangan kemana-mana Karena masih ada segmen-segmen seru lainnya Tetap di Ngoce 하게-ap-ap-ap Ito